Oseng ati ampla cabai hijau, ya gurih, manis, ya medok. Hai semua, buku ke-2 aku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Yavira Hermawan. Hari ini kita akan bikin oseng ati ampla cabai hijau, ya ini tuh rasanya dia gurih, manis, ya medok. Nah ini pastinya cocok banget dimakan sama nasi ataupun untuk ketupat lebaran, lontong sayur, ya ini bakalan cocok banget dan gak ngebosenin. Untuk bumbu dasar ini aku pakai bumbu dasar kalau kita masak ase cabai hijau hasunda, ya itu si cabai hijaunya juga kita bakalan bisa makan dan pastinya nikmat banget. Oke langsung aja untuk bahan-bahannya, ya yang pertama ini pastinya kita akan perlu ati ampla, nanti kita akan rebus. Boleh pakai jahe dan daun salam atau kalau cuma mau pakai garam doang juga gak masalah, ya. Bumbu halusnya ada bawang putih, kemiri, bawang merahnya nanti setengah blender, setengah iris, ya. Lalu aku juga pakai cabai rawit hijau untuk aroma serta rasa pedas, bisa juga pakai cabai hijau besar, ya. Ini dia akan kasih aroma cabai hijau yang lebih keluar, ya karena kita haluskan. Lalu disini juga aku pakai kunyit dan kencur. Nah ini kencur kalau kalian lagi gak ada diganti jahe aja gak apa-apa, ya. Cuman kalau misalnya pakai kencur itu pastinya lebih mendok lagi rasa khas Sundanya tuh lebih kerasa lagi. Untuk aromatis ini ada daun jeruk, lengkuas, daun salam, ya. Terus juga ini cabai rawit merah. Ini sebenarnya untuk garnis sama nambah rasa pedas. Ini di-skip aja gak masalah. Dan pastinya karena ini oseng cabai hijau, ya, aku akan pakai cabai hijau dalam jumlah yang cukup banyak. Ini tuh cabai hijau-nya bukan cuman garnis doang, ya. Tapi memang bisa dimakan. Nah tapi buat kalian yang cabai hijau-nya gak mau sebanyak ini, masih bisa gak masalah. Terakhir untuk pelengkapnya ini aku pakai gula merah, kecah manis, air, dan pastinya nanti kita akan perlu bumbu-bumbu, ya. Oke yang pertama ini kita akan rebus dulu ati amplanya, ya. Pastinya untuk ngurangin rasa amis. Dan kadang kalau misalnya hati ayam tuh ada sedikit rasa pahitnya. Nah kalau kita rebus dulu biasa itu berkurang dibandingkan kita kalau langsung masak, ya. Ini aku pakai jahe, daun salam, dan juga garam. Nah cuman memang hati ampla ayam ini, dia tuh sebenarnya aromanya gak terlalu kuat, ya. Jadi kalau untuk orang-orang yang gak terlalu sensitif, kalian mau rebusnya pakai garam doang, itu juga dia masih aman, gak masalah. Beda sama hati sapi. Nah hati sapi biasa memang aromanya tuh dia lebih strong, ya lebih kuat. Untuk rebusnya ini kurang lebih 10 menit, ya. Sampai matang dan juga supaya amplanya itu dia gak alat. Oke sekarang ini untuk bumbu halusnya kita tinggal blender aja semua bahan. Ini ada bawang putih, bawang merah, nanti setengah bawang merahnya kita akan iris, ya. Lalu ada kemiri, rawit hijau, kunyit, dan juga kencur. Kencur kalau gak ada diganti jahe aja. Dan ini aku mau blendernya pakai minyak, ya. Kalau ternyata kasih minyak masih seret dan takut minyaknya kebanyakan, bisa dicampur dengan air. Ini kita blendernya sampai benar-benar halus. Oh iya, by the way, kadang kalau misalnya kita blender bumbu halus, terus pisau blendernya itu dia udah gak terlalu tajam, ya. Kita ngeblender bumbu halus dalam keadaan utuh tuh kadang susah, ya. Jadi kalian bisa iris-iris dulu, terus kemiri-nya juga bisa dikeprek supaya lebih gampang halus. Oke, kalau udah ini sisihkan dulu, kita akan tumis nanti. Jadi sekarang kita siapkan bahan-bahan irisnya, ya. Yang pertama ini ada bawang merah. Ini aku mau iris dan buat nanti ditumis, ya, supaya aroma bawang merahnya tuh dia lebih naik. Terus untuk lengkuas, ini tinggal diiris-iris juga kalau mau. Tinggal digeprek supaya aromanya lebih keluar. Untuk cabai hijaunya, kalau aset cabai hijau tuh biasa cabai hija utuh-utuh, ya. Tapi biasa kan itu hanya cabai hijau. Nah, ini karena kita mau campur sama hati ampla, aku mau potongnya dia agak besar-besar. Kurang lebih seukuran hati amplanya juga, ya. Ini nanti kita akan masaknya tuh sampai mateng, jadi cabai hijaunya nggak akan keras ataupun kerasa aneh gitu. Nggak bakalan menyatu dengan bumbu. Oke, next. Ini kalau hati amplanya udah siap, ya. Tinggal kita angka. Biarkan sebentar didinginin, ya. Takutnya kalian nggak kuat megangnya kalau terlalu panas. Dan kalau udah, ini tinggal kita iris-iris aja. Untuk hati itu dia jangan terlalu kecil-kecil, ya. Dan pastikan kita motongnya juga pakai pisau yang tajam supaya dia nggak hancur. Tuh, seperti ini. Untuk bagian jantungnya ini kita belah dua. Dan untuk amplanya kalian bisa iris-iris juga sesuai selera, ya. Kalau ampla mau lebih tipis atau mau lebih kecil itu nggak masalah karena dia nggak akan hancur. Oke, bahan-bahannya udah siap dipotong-potong semua. Sekarang kita akan tumis-tumis, ya. Panaskan minyak. Lalu masukkan bawang merah iris bersama dengan bahan aromatik selainnya ada daun salam, daun jeruk, dan juga lengkuas, ya. Ini kita akan tumis sampai bawang merahnya tuh dia wangi kecoklatan seperti ini. Ya, ini bakalan bikin si tumisannya jadi lebih wangi. Dan kalau udah tinggal masukkan bumbu halusnya tadi. Kita tumis kembali sampai dia minyaknya keluar dan nggak bau mentah. Tuh, ya. Kalau udah kayak gini, yang selanjutnya kita masukin ini hati amplanya dulu. Oh iya, biasanya kalau kita ngolah hati ayam, ya. Ada juga yang digoreng dulu, ya. Dia supaya nggak hancur, gitu. Nah, tapi disini aku akalinnya kita langsung aja tumis di bumbunya. Yang dimana memang bumbunya ini kan tuh dia ada minyaknya, ya. Jadi dia akan kegoreng juga. Tapi nggak sampai kering banget, nggak masalah. Dia nggak akan hancur. Tuh, seperti ini. Dan kalau udah kita goreng sesaat, ini tinggal kita masukkan bahan lainnya. Mulai dari cabai hijau, kita masukin. Lalu bumbu-bumbu. Ini ada garam, kaldu jamur atau penyedak. Gula merah, merica, dan juga kecap manis. Kecap manis supaya warnanya tuh dia lebih pekat lagi, ya. Dan jangan lupa supaya benar-benar meresap dan cabai hijaunya juga matang, empuk. Ini kita akan tambahkan air. Dan diungkep ini sampai si kuahnya itu dia menyusut. Uh, ini udah wangi banget ya. Apalagi tadi kita tambah sedikit kencur. Dia kencurnya tuh nggak overpower, tapi bikin aromanya tuh jadi lebih unik, ya. Dan terakhir ini kalau kalian mau supaya warnanya tuh nggak monoton, aku mau tambahin cabai rawit merah sekaligus supaya lebih nendang ya pedasnya. Karena aku suka pedas. Atau kalian bisa juga misalnya mau pakai cabai merah biasa. Atau simply nggak usah digarnish apa-apa. Ini rasanya udah medok dan juga udah enak banget. Tuh, dia udah susut kayak gini. Ini tinggal kita masukin aja kalau mau tambahin garnish, ya. Dan buat kalian yang suka lebih bersaus, ini airnya bisa ditambahin lagi. Ini rasanya gurih, manis, dan juga pedas. Tapi pedasnya ini bukan pedas yang nusuk kayak sambal mercon, ya. Jadi dia khas dari aroma cabai hijaunya. Terus juga bumbu halusnya kan tadi aku pakai cabai rawit hijau. Itu juga ngasih aroma. Dan selain bumbunya yang medok, yang gurih, pastinya hati amplanya juga ini penting ya. Dua-duanya ini udah nggak ada aroma amis sama sekali. Dan untuk tekstur amplanya, dia kenyalnya dapet tapi nggak alot, ya. Udah empuk. Dan juga ini untuk hatinya dia nggak hancur. Jadi tadi pada saat motong-motong pastikan pisaunya tajam. Dan juga ditumis dulu, dioseng. Supaya kulit bagian luar dari hati ayamnya tuh dia lebih kokoh. Jadinya nggak hancur. Oh iya, si cabai hijaunya ini juga dia buat dimakan tuh enak banget ya. Nggak terlalu pedas. Terus juga dengan potongan yang sebesar ini, dia teksturnya udah empuk. Karena kan tadi kita masaknya juga cukup lama. Jadi seperti sayur asli cabai hijau, tapi ada si hati amplanya. Dimakan sama nasi ataupun misalnya untuk ketupat lebaran, ya, lontong sayur. Itu bakalan cocok banget. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa kalau kalian di Kokek dan temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan juga Shorts-nya Devina Hermann. Stay tuned terus and see you in the next video. Sub indo by broth3rmax